Tahun ini BMW Indonesia menyebut sebagai Year of the X Artinya akan ada banyak SAV atau model X series lain yang bermunculan sampai akhir tahun Yang pertama adalah BMW X trik generasi ketiga ini Ini merupakan salah satu pioner di segmen medium SOP bagi BMW Indonesia Pertama kali di lumungan pada tahun 2003, X trik merupakan pioner di segmen premium medium SUV Sejak itu, dua generasi sebelumnya sudah terjual mencapai 1,5 juta unit di seluruh dunia Oleh karena itu, only BMW X trik membawa peranan penting dalam mengembangkan pasar BMW X di seluruh dunia Secara desain exterior X trik terbaru mengalami banyak perubahan Terlalu dalam pemimpin pernaan dari sisi aerodinamika untuk menghasilkan koefisien berat terendah di kelasnya Yaitu hanya sebesar 0,29 saja Bagian wajah mencerminkan desain BMW terkini Seperti lampu utama Adaptive LED Twin Circular terbaru dengan selective beam berbentuk hexagonal Kemudian grill ciri khas BMW Kidney Grill yang semakin dipelagas lagi Dan tampilan bantar depan yang semakin kokoh dari airbamp yang posisinya dibuat lebih rendah Tampilan tetap maskulin dan tetap mencerikan sebagai keandaraan offloader Secara dimensi, all new X trik ini lebih panjang 51mm, lebih lebar 10mm, dan lebih tinggi 15mm Serta wheelbase yang melar 50mm untuk menciptakan ruang kabin yang lebih luas lagi Overhand depan dan belakangnya termasuk pendek memberi keuntungan dalam hal ke lapangan kabin juga Dan menunjang kemampuan offload lebih baik untuk mengaruhi berbagai medan Karena ini adalah varian luxury line, maka ditandai oleh berbagai ornamen kemewahan Seperti material chrome, high gloss, D-grill, list jendela, dan underbody protection Tampak samping, mobil ini memiliki populsi yang sangat bagus Terutama berkat melek double spoke berukuran 19 inci dengan finishing B-color Dengan teknologi BMW Twin Power Turbo, mesin ini hanya berkapasitas 2000 cc dan 4 silinder Namun tenaga didapat mencapai 184 hp dan torsi 290 Nm Sistem penggeraknya juga mengadopsi BMW X-Trak yang merupakan penggerak 4 roda cerdas Untuk memastikan traksi terbaik di udara permukaan jalan Ada juga teknologi BMW Efficient Lightweight pada konstruksi mesin, sasis, dan suspensi Yang memungkinkan distribusi bobot 50 banding 50 Yang mampu menghemat bobot sampai 55 kg dibandingkan generasi sebelumnya Inilah interior dari X3 terbaru Mayoritas masih sama dengan X3 sebelumnya Cuman hanya ada beberapa detail berbeda untuk membedakan saja Seperti tampilan layarnya yang menempel di dashboard Dan juga yang sering digital untuk pengaturan AC dan audio Khusus di trim Luxury Line ini Menggunakan material kulit Fernastka Yang pertama kali digunakan untuk seluruh lini terbaru BMW Bagian konsol tengahnya juga tak berubah dengan model lain Seperti tuas transmisi model joystick Kena putar iDrive dan tombol-tombol lainnya Invasi, nuansa interiornya terasa berkelas dan mewah Dengan banyaknya sentuhan-sentuhan yang terasa mahal Kabin belakangnya tidak terlalu besar Tapi cukup untuk menampung penumpang setinggi 180 cm lebih Memang kelihatannya sempit tapi masih tersedia ruang kaki dan ruang kepala yang masih lumayan lapang Di sini ada pengaturan AC untuk auto atau off dan mengatur suhu Kemudian ada armrest di sini Dan tidak bisa direbahkan lagi hanya dapat untuk melipat sandaran untuk bagasi yang lebih luas Soal bagasi sih? Termasuk luas aja Bahkan untuk menampung tas golop dalam posisi horizontal Dan kemudahan dalam membuka bagasi juga Dapat dari sistem power backdoor Atau dapat melalui gesture gerakan kaki Mobil ini akan dirakit secara lokal atau CKB Di pabrik disuntar oleh PT Gaya Motor Harganya mencapai Rp 1.9.000.000 off the road Bersatu trim saja yang akan dijual Yaitu BMW X-Drive 20i Dengan trim Luxury Line Untuk berita lebih lengkap Menggunakan BMW atau mobil lainnya Mantap terus auto.com Dan jangan lupa subscribe youtube channel kami di official auto Sampai jumpa